Intro Penjabat Bupati Morowali Arahman Syekh Ismail menerima langsung kunjungan kerja Komisi V DPR RI bertempat di rumah Jabatan Bupati, Desa Matan Sala, Kecamatan Bungku Tengah pada Rabu 4 Oktober 2023 Kunjungan kerja tersebut dihadiri oleh Andi Iwan Darmawan Aras, Anwar Hafid, Sri Rahayu, dan sejumlah anggota Komisi V lainnya Turut hadir pula pendamping dari PUPR bersama rombongan, Kementerian Desa, Kementerian Perhubungan, dan sejumlah stakeholder lainnya Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Arahman Syekh Ismail menyampaikan bahwa Jumlah penduduk Kabupaten Morowali saat ini adalah 176.244 jiwa berdasarkan data statistik tahun 2023 yang secara makro kebutuhan ekonomi indeks mencapai 28,21% namun masih memiliki beberapa permasalahan seperti angka kemiskinan ekstrim yang masih cukup tinggi Penjabat Bupati berharap kunjungan kerja Komisi V DPR RI kali ini akan membawa berkah bagi Morowali khususnya dalam infrastruktur dan perekonomian Ia juga menyampaikan bahwa kendala untuk perpanjangan runway bandara Maleo Morowali yaitu masih adanya aliran sungai yang harus dipindahkan Minggu depan sudah akan dimulai pekerjaannya peti perjalanan penerbangan sama ini penerbangan Tallul Mangkasar dalam seminggu itu pada pertarungan Tallulwang Singapati Palu, 7 kali Pemilu Kebetulan Bagi Komis Timah yang Dari perhubungan Kami dalam Ini mengusulkan Bandar Utara Morwali Untuk pembangunan perpanjangan Merupai Dari 1.500 meter Kali 30 Menjadi 2.200 meter Kali 30 Atau menyimpan 1.900 meter Untuk tahun 2024 Peningkatan akses jalan Dari jalan-jalan kalsulesi Ke terminal bandara Sepanjang 4.000 meter Dengan lebar Segera meja Sesuai Permintaan Tadi Dari 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 Kementerian Kendala Administrasi dan Teknis Masalah Sunyam Sunyam BLE Kemarin Memang Seluruh Sama-selur Saya ada Bipin Semua Rapat Pertama Saya Pertama Senin Dan saya Instruksikan OPD Yang bersatu Dan Dini SPU Minggu depan Bukan Mengunggu Tahun Depan Dalam Pembangunan ini Kita akan Kerja Minggu depan Khusus Sungur Sungai Yang bersantut Dengan Pasaran Teknis Sungai Sementara Anggota Komisi 5 DPR RI Anwar Hafid Meminta Pemerintah Daerah Untuk Lebih Berani Mengambil Tindakan Untuk Kepentingan Masyarakat Menjadi Seorang Pejabat Kata Anwar Harus Berani Mengambil Tindakan Demi Rakyat Seperti Saat Dirinya Menjabat Bupati Yang Menggegas Jalan Asfal Negara Hampir 80 Kilometer Menggunakan APBD Karena Saat Itu Kementerian PUPR Tak Kunjung Datang Untuk Melihat Kondisi Jalan Di Morowali Yang Sangat Buruk Anwar Hafid Berharap Untuk Tahun 2024 Pemerintah Bisa Lebih Memperhatikan Wilayah Kecamatan Bahodopi Karena PAD Dari Wilayah Tersebut Mencapai Kurang Lebih 400 Miliar Namun Kondisinya Masih Sangat Memprihatinkan Disebabkan Alokasi Anggaran Yang Terbilang Kecil Triliun Pemasukan Negara Yang Berasal Dari Kawasan Industri Morowali Kata Anwar Hafid Masih Sangat Kecil Yang Kembali Ke Kabupaten Morowali Dalam Artian Support Dari Kementerian Terkait Sangat Minim Saya Lihat Anggarannya Morowali Kecil Kecil Apa Saya Tak Paham Ini Apakah Dilihat Morowali Itu Daerah Yang Kaya Raya Atau Mungkin Selama Ini Perusahaan Selalu Bercerita Bahwa Sudah Aman Kami Semua Tangan Morowali Tapi Kaya Tidak Pendapatan Masyarakat Pendapatan Daerah Bahwa Dobi Itu Sampai Hampir 400 Miliar Setiap Tahun Tapi Alok Kas Dengaranya Masuk Itu Sangat Minim Sampai Kawasan Masyarakat Di Sana Itu Kumu Ini Pak Bupati Saya Dipesan 2024 Kembalikan Sebagian Uang Yang Didapat Daerah Dari Sana Kembalikan Lalu Ke Bahwa Biar Masyarakat Bahwa Dobi Menikmati Hasil Merita Selama Ini Titipan Saya Kepada Pemerintah Daerah Jadi Kemudian Pemerintah Pusat Tentu Saya Sangat Berharap Supaya Tadi Itu Jangan Cuma Rencana Pak Kalau Itu Demi Rakyat Gunakan Anggaran Negara Untuk Anggaran Daerah Itu Tadi Saya Cerita Pak Dobi Saya Menasfal Jalan Negara Di Noral Ini Kurang Lebih Hampir Sekitar 80 Kilo Kementerian BU Tahu Mulai Dari Wusu Kemarin Semua Asfal Pakai APBD Karena Tidak Kunjung Datang Ini Kementerian BU Asfal Asfal Jalan Asfal Asfal Sebelah Masyarakat Tanam Pisang Di Jalan Saya Asfal Dari Kota Lama Kota Baru Tadi Datang Menteri BU Maram Maram BPK Maram Maram Saya Bila Pak Saya Tidak Asfal Jalan Negara Saya Asfal Pinggir Pinggir Silahkan Bapak Asfal Jalan Negara Masyarakat Saya Sisatkan Akhirnya Di Asfal Sehingga Sebelah Jalan Negara Sebelah Jalan Kabupaten Jalan Jalan Terpanjang 17 Kilo Jadi Pak Bupati Sudah Tutup Matas Kalau Urusan Begitu Supaya Cepat Pusat Tidak Mau Membiayai Bandara Kalau Tidak Selesai Itu Dari Kabupaten Marowali Sulawesi Tengah Bams Ari Expos Update Laporkan